Intro Hai, Youtuber Beberapa tahun belakangan ini, kita semakin sering melihat simbol-simbol satanisme berkebaran Simbol-simbol ini terdapat dalam banyak logo-logo terkenal, tersebar di dunia hiburan, hingga disimbolkan oleh orang-orang terkenal di dunia Praktik ini makin hari, makin terang-terangan Tujuannya adalah, agar otak kita semakin terbiasa dengan simbol-simbol itu, sehingga tidak lagi mempermasalahkannya Tangan-tangan tak terlihat telah menyelusuk ke dalam korporasi-korporasi besar, membiayai dunia entertainment, menguasai media-media di dunia Sehingga mereka mengendalikan segala apa yang kita baca, kita dengar, dan kita saksikan Mereka berbicara dengan simbol-simbol yang bertebaran di sekitar kita, bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, sangat-sangat dekat Berikut ini adalah tujuh simbol satanisme, yang paling sering muncul dan terlihat di sekitar kita Baphomet Baphomet adalah dewa remoi kuno, yang menjadi lambang bagi para pemuda setan Baphomet digambarkan sebagai manusia berkepala kambing, yang memiliki tanduk serta sayap Pada dahinya juga terdapat lambang pentagram Tangan kanannya mengarah ke atas, sedangkan tangan kirinya mengarah ke bawah dengan membentuk angka dengan ini jari, jari tengah, dan jari pelunjuk Akhir-akhir ini, beberapa selebriti dunia sering terlihat melakukan gerakan seperti pada simbol ini Salah satu yang cukup kontroversial adalah video musik lucifer, yang dibawakan oleh sebuah boy band Korea Selatan, Syai Pada sebuah gerakan dalam video musik tersebut, terlihat lima orang anggota boy band sedang melakukan pengacungan jari kanan ke arah atas, dan jari tangan kiri ke arah bawah Pentagram Pentagram adalah simbol berbentuk bintang segi lima Jika kita cermati, maka simbol ini bila diputar akan tampak seperti kepala kambing yang merupakan perbujudan dari Baphomet Lambang ini juga merupakan perwakilan dari lucifer atau setan, dan seringkali digunakan oleh penyihir wanita dalam setiap ritualnya Simbol ini dahulunya banyak digunakan pada masa Babylonia dan Yunani kuno Dan saat ini, menjadi simbol yang banyak ditemui di gereja-gereja setan yang ada di seluruh dunia Ang Bila dilihat sekilas, simbol ini seperti simbol salib agama Nasrani Namun sebenarnya, simbol ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu Simbol yang disebut ang ini, ternyata berasal dari kebudayaan Mesir kuno Simbol ini dikatakan merupakan perwakilan dari Dewa Matahari Ra Jadi simbol ini selalu digunakan dalam upacara-upacara pemujaan Dikatakan pula, bahwa simbol ini wujud lain dari setan Bila kita cermati, di atas simbol tersebut ada bentuk bulatan yang ternyata melambangkan matahari Ang dalam budaya Mesir kuno memiliki makna keabadian hidup Setiap kali ritual pemujaan kepada Dewa Ra dilakukan Mereka menggunakan simbol ini dan juga gadis-gadis perawan sebagai korban persembahan Hexagram Hexagram adalah simbol bintang persegi enam Hexagram kadang dikenal juga dengan sebutan Seal of David Atau lekat dengan simbol kerajaan Nabi Daud terdahulu Simbol ini dahulunya banyak digunakan pada masa Babylonia dan Mesir kuno Saat ini bintang Hexagram banyak dipakai sebagai logo ataupun simbol Yang paling terkenal tentu saja penggunaannya pada bendera Israel Simbol Hexagram ini rupanya banyak dipakai oleh para pemuja pagadis penyembah setan pada setiap upacara ritual Pemanggilan roh dan makhluk halus Angka 666 dalam bahasa latin diartikan dengan DIC LVX atau sama dengan digit lux yang berarti suara cahaya Setan dalam bahasa latin diberi nama Lucifer atau sipumama cahaya Dalam uang 1 dolar Amerika terdapat angka tahun kemerdekaan Amerika yaitu 1776 masehi yang ditulis dalam huruf romawi yaitu MDC LXXVI Angka ini memiliki dasar D500, C100, L50, X10, V5, dan I sama dengan 1 yang semuanya bila dijumlakan sama dengan 666 Simbol 666 ini banyak sekali dapat dikita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Bahkan barcode yang selalu berada di bagian belakang produk-produk sebagai kode juga diduga merupakan terjambaan dari logo ini Segitiga Piramida Simbol segitiga piramida yang juga erat kaitannya dan menjadi simbol illuminati ini Begitu sakral dan melambangkan struktur illuminati sebagai penguasaannya Lambang piramida dengan bagian atas yang terpotong yang dihasilkan disertakan dengan simbol mata satu ini Bisa kita jumpai pada uang pecahan 1 dolar Amerika The All Seeing Eye The All Seeing Eye atau simbol mata satu adalah salah satu simbol yang paling banyak terlihat Simbol ini banyak terdapat di logo-logo bisnis dan perusahaan Muncul sekilas di acara TV, bahkan secara terang-terangan di beberapa video musik Simbol ini disebut sebagai lambang dari Lucifer Lambang mata satu berarti kemampuan mengawasi semua drug rig, semua yang ada di bumi dan mengontrol semua manusia di dunia Terkadang simbol ini juga bersamaan dengan kata I'm watching you Yang berarti Aku mengawasimu Kadangkala simbol mata satu ini disatukan dengan simbol piramida seperti terlihat dalam uang 1 dolar Amerika Film animasi seperti Monster Inc, video clip Katy Perry berjudul Dark Horse, dan video musik Alejandro yang dibawakan Lady Gaga Adalah sedikit sekali contoh di mana simbol mata satu ini diperlihatkan secara jelas Nah, itulah tadi 7 simbol satanisme yang paling sering terlihat dan muncul di sekitar kita Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe ya guys Thank you